Halo Sobat Baikkan di Tangan Pengarapan Hari ini kami dari tim penulisan mayasan tangan pengarapan bersama Vaxel Home Depok kita akan membagikan bantuan paket sembako kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan Nah, hari ini paketnya sudah masuk ke dalam mobil dan kita siap sama tangan-tanggan untuk terlokasi Untuk itu ikutin terus pembagian hari ini Let's go, sikat! Terima kasih banyak sudah hadir kami tidak ada kata-kata selain ucapan terima kasih dari apa ya? Tidak hari semua karena kan masih hari kerja kan? yang sebagiannya sudah pada pulang Orang baik itu banyak tapi tidak semua orang baik itu tulus Orang yang baik belum tentu tulus tapi orang yang tulus sudah pasti baik Saya tidak panjang-panjang langsung saja kita baris tinggal kita panggilin habis itu bagi-bagi langsung yang namanya sembako juga kan naik turun-naik turun ya jadi ya kayak gitu mau nggak mau ya gimana ya kayak kita beli bawang ntar ya harga kan mahal jadi ya pintar-pintar kita aja ngatur tapi ya walaupun kita pintar-pintar ngatur tetap aja maksudnya ya kurang belum cari kebutuhan yang lain walaupun udah normal tapi semua bahan sembako pada naik walaupun normal tapi tetap aja ya keadaan kami seperti ini tetap aja masih kalau dibilang sangat menyiksa iya ya karena harga-harga sekarang pada naik kalau beli beras itu utama itu beras daripada yang lain gitu misalnya beli baju apa kayak pokoknya utama dulu berasnya 50 itu aturan sebulan gitu kalau nyampe cuma 25 kilo dulu bagi-bagi gitu saya berusaha untuk mengontrol pengeluaran ya mas ya karena gaji suami juga ya sopir rapat sih mas dari makan kita sehari-hari terus anak sekolah kebutuhan rumah tangga gitu saya berusaha untuk seminimal mungkin untuk memirit pengeluaran karena pemasukan juga kan ya sangat terbatas ya mas ya sementara pengeluaran sekarang kan harga-harga pada naik semua gitu jadi kami harus bisa ngimbangin itu ya setiap hari kalau boleh dibilang makan tempe tahu iya kita malah lagi susah banget sampai kita beli beras kita beras setengah gelas kita bikin bubur biar banyak sampai bubur gitu maksud iya ada sih rasa ngeluhnya ya cuman saya tetap bersyukur dengan keadaan gitu kan di saat dikasih sakit ya saya tetap bersyukur gitu kan pada Tuhan kan makanya ya ngeluh-ngeluh ya kita jalanin gitu kita nikmatin saja gitu sampai kami juga mau pulang kampung itu gimana gak bisa kita ingin sebenarnya pulang kampung kayak kenarin itu waktu tahun 2020-2021 saya ngalamin masalah 2020 itu bapak marga saya meninggal tahun 2021 nama saya meninggal dan kamu itu gak bisa pulang ya karena kondisi pulang ya enggak besar gitu kan kalau kita bisa pulang pastikan kita pasti yang namanya letang kan pasti nah mikirin bayar utangnya itu juga kita harus gimana caranya gitu kalau saya punya utang bayarnya itu yang saya pikir dari mana lagi gitu kan sementara kita penghasilan pas-pasan kan gitu kan keadaan seperti ini aja kita udah banyak beba apalagi kalau ditambahin utang lagi gitu walaupun nanti kita utang tapi jangan saat sekarang maksudnya di saat sih kita benar-benar butuh banget baru kita boleh utang gitu bantuan sembako ini kita sangat bersyukur banget ya mengucap syukur dan berterima kasih banget dengan bantuan ini gitu kan maksudnya ya adalah tambahan untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu kan jadi ya saya mengucap syukur dan terima kasih banget sama adik gitu ya saya doakan biar rezekinya lancar sukses untuk kedepannya ya puji Tuhan dengan seperti ini itu sangat membantu kami ya mas gitu kami gak tahu kami hanya berterima kasih dengan adanya seperti ini mas-mas ini bisa meringankan sedikit beban kami saya juga mengucap syukur terima kasih banget kemarin bagi itu ya nasi kotak ya jadi makasih banget iya terima kasih banyak atas itunya setuluh hati kami mengusahkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sampai saat ini senantiasa masih terus mensupport program peduli sesama ingin kami terus membantu menurutkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bagi Bapak Ibu yang ingin terus mensupport program peduli sesama dapat mengirimkannya melalui nomor rekening di bawah ini setuluh hati kami mengusahkan terima kasih live a better life mulai 14 Agustus 2022 Impec Community Indonesia akan mengadakan dua kali ibadah yaitu pukul 9 pagi dan 11 siang di Hotel Santika Kelapa Gading kedua ibadah disertai perjamuan kudus dan juga disertai ibadah anak di lantai 1 Hotel Santika Kelapa Gading pastikan kehadiran Anda ikuti ibadah minggu besok pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Youtube Henny Kristianus dan live Instagram Yohanis Kristianus dan Henny Kristianus mari bergabung dalam ibadah online Impec Community Indonesia hari Sabtu depan jam 6 sore waktu Indonesia Barat dan hari Minggu depan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat setiap ibadah disertai perjamuan kudus di Youtube Henny Kristianus dan juga live Instagram Yohanis Kristianus dan Henny Kristianus setiap ibadah online Impec Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia bahasa Inggris dan Mandarin Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol cc atau closed caption pada layar Anda Impec Community Indonesia memiliki Impec TV 24 jam sehari 7 hari seminggu di Youtube Impec Community Indonesia yang berisi firman Tuhan ujian penyembahan yang memberkati dan program-program yang menginspirasi Anda dapat mengikuti Impec TV dengan subscribe Youtube Impec Community Indonesia Impec Community Indonesia membuka ibadah Impec Kids ibadah sekolah minggu secara online setiap hari Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di Youtube Impec Community Indonesia dan dilanjutkan kelas-kelas melalui aplikasi Zoom Bagi bapak dan ibu yang memiliki anak usia 3 hingga 12 tahun bisa mengajak mereka untuk mengikuti Impec Kids agar anak-anak kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811-9777-745 Bagi Anda yang ingin dilayani pemberkatan nikah serta bimbingan pranikah di Gereja Impec Community Indonesia Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811-9777-745 Minutes with God setiap Minggu jam 7 malam waktu Indonesia Barat di Youtube Henny Christianus Instagram Henny Christianus dan Yohanes Christianus serta Facebook Henny Christianus Official Mari bergabung dalam Doa Kesembuhan dan Perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di Youtube Henny Christianus Instagram Henny Christianus dan Yohanes Christianus Mari bergabung dalam 16 Minute Worship setiap Rabu jam 8 malam waktu Indonesia Barat di Youtube Henny Christianus Instagram Henny Christianus dan Yohanes Christianus serta Facebook Henny Christianus Official Khusus kaum wanita Impec Community Indonesia akan mengadakan Impec Women ibadah khusus untuk kaum wanita di Youtube Henny Christianus setiap Kamis, Minggu pertama dan Minggu ketiga jam 6 sore waktu Indonesia Barat Bagi semua anak muda nantikan ibadah yun setiap Jumat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat di channel Youtube Henny Christianus Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di Youtube Tangan Pengharapan Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di Youtube Henny Christianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di Youtube Yohanes Christianus Impec Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impec Community Indonesia dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling atau jika Anda memiliki doa yang terjawab serta kesaksian atas jawaban doa Anda melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id at gmail.com Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impec Community Indonesia dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda Bagi saudara-saudara yang diberkati Impec Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impec Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja Temukan dan ikuti media sosial kami di Youtube dan Instagram Impec Community Indonesia Tangan Pengharapan memproduksi Merchandise Positive by YTP dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp Merchandise Tangan Pengharapan di 0813-1100-5568 Terima kasih telah menonton! 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 Halo, Shalom! Apa kabar? Senang sekali kami kembali melayani Anda dalam ibadah online bersama Impact Community Indonesia Meskipun ibadah on-site sudah berlangsung dari tanggal 7 Agustus yaitu besok Tapi kami akan tetap melayani Anda melalui ibadah online Bagi Anda yang tinggal di luar Jakarta ataupun di luar Indonesia Anda masih bisa terus mengikuti ibadah online bersama dengan Impact Community Indonesia Di Youtube channel Henny Christianus maupun Impact Community Indonesia Bagi Anda yang baru bergabung di Youtube channel bisa menuliskan di kolom chat dari mana Anda berasal Dan jangan lupa bantu kami share link ibadah hari ini Supaya lebih banyak orang lagi yang diberkati Bagi Anda yang membutuhkan tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan juga bahasa Mandarin Saya percaya Anda telah menyaksikan video laporan peduli sesama di awal dari ibadah hari ini Dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk supportnya bagi Yayasan Tangan Pengharapan melalui taburan Anda Untuk Tangan Pengharapan kami bisa terus menolong 6.100 anak-anak di 85 titik di seluruh Indonesia Melalui donasi langsung ataupun dengan membeli merchandise Batik Tangan Pengharapan Ataupun Kaos Positif Bayi TP yang seperti saya kenakan hari ini Salt and Light, mari kita jadi garam dan terang dunia Anda dapat menghubungi call center kami untuk pemesanan melalui WhatsApp Atau kunjungi Tokopedia atau Shopee dengan kata kunci Tangan Pengharapan Tuhan memberkati setiap taburan Anda Sebentar sebelum kita menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan Kita akan menyaksikan bersama-sama video perjuangan guru-guru pedalaman Tangan Pengharapan Dalam mengentaskan kebodohan bagi anak-anak di pedalaman Indonesia Hari ini Presum Worship akan dipimpin oleh Marlon Bolung Selamat menyembah, selamat beribadah Taukah Anda? Dalam Survei Program for International Student Assessment yang dirilis pada tahun 2019 Indonesia menempati peringkat ke-8 tapi dari bawah Atau peringkat ke-62 dari 70 negara tentang tingkat literasi Sementara UNESCO menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001% Artinya, satu buku ditunggu oleh 90 orang setiap tahun Atau dari seribu orang Indonesia, hanya satu orang yang gemar membaca Standar UNESCO perlu minimal 3 buku baru untuk setiap orang dalam satu tahun Wow, sebuah fakta yang cukup membuat kita kaget pastinya Tapi permasalahannya bukan hanya karena minat baca yang rendah saja Tapi karena jumlah buku Dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 270,27 juta jiwa Total buku yang ada di Indonesia itu hanya sebanyak ini Sangat tidak sebanding bukan? Di pedalaman, minat baca anak justru sangat tinggi Namun hal ini berbanding terbalik dengan jumlah buku yang ada di sekolah Selamat sore, Sobat Pedalaman yang baik hati Saya Lampio dari FLC Hilisalo O Bersama rekan saya, Adami Tianti Kita akan melihat kondisi buku bacaan yang ada di sekolah SD Hilisalo O Nah, ini adalah gedung kantor guru sekaligus ada ruang perpustakaannya Nah, kondisinya seperti apa? Ayo kita lihat Nah, ini dia lemari perpustakaan SD Hilisalo O Ini ada dua lemari yang terbuka Dan inilah kondisi buku-bukunya Buku bacaan bercampur semuanya kelas 1 ada Kelas 4 ada, kelas 6 ada, kelas 5 ada Tapi kondisinya sangat memprihatinkan buku-bukunya robek Dan ini sudah jarang dipakai karena kondisinya sudah buruk Sesekali masih kita pakai buku ini sebenarnya Tapi tidak selalu setiap hari Jadi, buku yang dipakai di sekolah itu Buku yang SSM dari Tangan Pengharapan Dan satu buku yang di dalamnya ada IPA, ada Basis Malaysia Ada Matematika, buku SPM Plus Nah, ini kemarin ada buku begini dari kementerian Tapi sebenarnya sedikit sekali Dan kita butuh buku-buku seperti ini sebenarnya Di SD Hilisalo O Buku bergambar, buku bercerita Kondisinya sedikit, cuma ada kemarin itu ada 10 Tak heran, jika banyak kita temukan anak-anak membaca buku-buku yang sudah lama Bahkan sudah tidak layak lagi Apalagi bagi anak-anak yang baru bisa membaca Buku menjadi barang yang selalu direbutkan oleh mereka Bahkan semua jenis buku mereka gunakan untuk bisa belajar membaca Tangan Pengharapan Membuka kempen baru yaitu Jendela Dunia Dimana kami akan membuka taman bacaan di setiap feeding and learning center Tangan Pengharapan Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam kempen ini Anda dapat mengirimkan donasi melalui rekening kami Dengan memberikan keterangan Jendela Dunia Atau dengan scan QR yang ada di layar kaca Anda Dan jangan lupa untuk mengirimkan bukti transfer ke call center kami Di 0813 1433 3341 Meningkatkan minat baca untuk Indonesia yang lebih baik Terima kasih telah menonton! Tuhan Tuhan kau pengharapanku Janji firmanmu ku pegang teguh Ku lewati segala cobaan Ku percaya kau Tuhan penolongku Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku Selalu menonton dan menjagaku Di setiap musim kau menyertai ku Kesetiaanmu nyata di hidupku Kau pengharapanku Kau pengharapanku Tuhan kau pengharapanku Janji firmanmu Janji firmanmu ku pegang teguh Ku lewati segala cobaan Ku lewati segala cobaan Ku percaya kau Tuhan penolongku Tuhan kau pengharapanku Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku Selalu menonton dan menjagaku Selalu menonton dan menjagaku Di setiap musim kau menyertai ku Kesetiaanmu 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 nyata di hidupku Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku Selalu menonton dan menjagaku Setiap musim kau menyertai ku Kesetiaanmu nyata di hidupku Engkau setia dalam hidup kami Tuhan Tuhan kau pengharapanku Janji firmanmu ku pegang teguh Ku lewati segala cobaan Ku percayakan Tuhan penolongku Tuhan kau pengharapanku Janji firmanmu ku pegang teguh Ku lewati segala cobaan Ku percayakan Tuhan penolongku Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku Selalu menuntun dan menjagaku Di setiap musim kau menyertai ku Kesetiaan nyata di hidupku Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku Selalu menuntun dan menjagaku Di setiap musim kau menyertai ku Kesetiaanmu nyata di hidupku Sebab engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami Tidak pernah sekalipun engkau meninggalkan kami Di setiap musim yang kami lewati dalam hidup kami Kami lihat tangan Tuhan selalu pegang tangan kami Sebabnya kami naikkan syukur kami Tuhan Kami punya Tuhan yang setia Yang selalu menolong dan menjaga kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku Selalu menuntun dan menjagaku Di setiap musim kau menyertai ku Kesetiaanmu Kesetiaanmu nyata di hidupku Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku Selalu menuntun dan menuntun dan menjagaku Selalu menuntun dan menjagaku Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku Selalu menuntun dan menjagaku Selalu menuntun dan 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 menuntun Di setiap musim kau menyertai ku Kesetiaanmu nyata di hidupku Nyata di hidupku Kesetiaanmu Ku menyembahmu ya Tuhan Kau tak pernah tinggalkanku Engkau selalu ada bagiku Terima kasih Engkau yang menyertai ku Engkau yang menuntun langkahku Kau Tuhan yang menuntunku Kau Tuhan yang menjagaku Kau Tuhan yang menyertai hidupku Haleluya 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 Engkau Tuhan yang menuntun Engkau Tuhan yang menjagaku Engkau Tuhan yang menyertai setiap langkahmu Haleluya Ku menyembahmu Ku menyembahmu Tuhan Di setiap musim Di setiap musim kau selalu tolong kami Di setiap musim kau selalu menjaga Di setiap musim kau selalu menuntun Tak pernah kau tinggalkan Engkau penolong yang setia Engkau penolong yang ajaib Dalam hidup kami Kami percaya Kau Tuhan di tengah kami Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa Engkau sanggup Memulihkan hidupku Dalam tanganmu Ku serahkan Seluruh hidupku Tiada yang mustahil Bagimu Yesusku Ku percaya Engkau Tuhan Berkuasa Engkau sanggup Menyembuhkan Hidupku Dalam tanganmu Ku serahkan Seluruh hidupku Tiada yang mustahil Bagimu Yesusku Ku percaya Engkau Tuhan Engkau Tuhan berkuasa Engkau Tuhan berkuasa Engkau sanggup Memulihkan hidupku Dalam tanganmu Dalam tanganmu Ku serahkan Ku serahkan Seluruh hidupku Tiada yang mustahil Bagimu Yesusku Kupercaya engkau Tuhan berkuasa, engkau sanggup menyembuhkan hidupku, dalam tanganmu kuserahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Kami percaya bahwa engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi engkau. Semua yang kami lakukan ini semua buat Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biarlah semua persembahan kami jadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Abah. Terima kasih buat hadiratmu. Bapak sebentar firmanmu diberitakan biar kinanya roh hikmat dan wahyu. Boleh memampukan kami memahami firmanmu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Supaya kami bisa menghidupinya dalam hidup kami. Tolong hambamu Tuhan menyerahkan menit-menit ke depan ke dalam pimpinan roh kudus sepenuhnya. Biar hanya hatimu yang ditumpahkan di tempat ini. Biar kami boleh punya telinga seorang murid yang mau mendengar. Biarlah hidup setiap kami diubahkan. Kami jadi pelaku firman. Supaya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Let your name be glorified Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan. Amen. Hallelujah. Silahkan duduk kembali. Awesome. Tuhan baik. Amen. Amen. Saya akan bicara hari ini tentang bersungguh hati. Wholeheartedly. Dua Tawari 16 ayat 9a berkata. Mari kita baca sama-sama. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Berapa banyak yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Nambaikan tanganmu. Hallelujah. Tahukah Anda bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya bagi mereka yang bersungguh hati kepada dia. Ini yang jadi kasih karunia buat kita. Bahwa di tengah-tengah masa sulit. Di tengah-tengah badai kehidupan. Tantangan sebesar apapun. Kalau kita bersungguh hati terhadap Tuhan. Tuhan akan melimpahkan kekuatannya. Yang percaya katakan amin. Sekian masuk poin saya yang pertama. Orang yang bersungguh hati kepada Tuhan adalah mereka yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan adalah mereka yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Seperti kehidupan dia bergantung. Bahwa gini, kalau saya gak cari Tuhan saya gak hidup. Saya percaya kalau Tuhan itu menjadi sangat penting. First priority dalam hidup kita. Maka kita akan mengutamakan kehadirannya. Kita akan mengutamakan penyertaannya. Kebanyakan orang Kristen apalagi pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Lebih mengedepankan pemakaian Tuhan. Kelihatan hebat. Kelihatan dipakai Tuhan. Padahal apa artinya itu semua kalau kita ditolak Tuhan. Bagi saya penyertaan Tuhan paling penting. Saya gak peduli orang ninggalin saya. Yang paling penting Tuhan menyertai saya. Amin. Keluaran 33 ayat 15. Musa sangat membutuhkan Tuhan. Dikatakan berkatalah Musa kepadanya. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kalau Tuhan tidak menyertai kami. Jangan suruh kami memulai gereja Iji. Saya cuma minta itu sama Tuhan. Saya percaya kalau kehadiran Tuhan menjadi sangat crucial. Essential. Menjadi sangat-sangat penting. Lebih daripada nasi dan bakmi. Saya percaya Anda akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seberapa penting kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Banyak kali kita. Gak aware Tuhan itu sudah gak menyertai kita. Saya dan keluarga punya rutinitas setiap Desember itu kumpul. Kecuali kalau suamiku disabotase gereja dan tutup tahun di tempat lain tentunya. Tapi saya pribadi punya rutinitas tahunan. Yang kudu wajib harus mesti. Gak bisa gak. Setiap tanggal 31 Desember. Sebelum jam 12 tank-tank-tank. Saya selalu duduk di kaki Tuhan dan mencari Tuhan. Meskipun anak-anak asrama bilang, Mama kita barbekiwan, kita tutup tahun. Boleh, tapi ikut Mama doa dulu. Kami berdoa sungguh-sungguh cari Tuhan. Sejak saya injakkan tanah saya di kaki saya di Indonesia. Ini yang saya selalu lakukan. Akhir tahun tuh gak boleh 12 tank itu tiup trompet. Ataupun pesta. Tapi tank-tank-tank itu saya di kaki Tuhan. Kenapa? Mungkin orang akan bilang gini, Bu Heni terlalu mensakralkan. Enggak. Karena bagi saya, tuntunan Tuhan untuk tahun berikutnya terlalu penting. Saya duduk di kaki Tuhan setiap akhir tahun dan tidak mau pesta. Setelah doa, boleh makan-makan, boleh barbekiu, boleh kembang apian. Tapi dengar Tuhan itu wajib. Kalau hari ini, Bapak Ibu lihat tangan pengharapan ada. Menjangkau mungkin sudah 10 ribu anak-anak Indonesia di seluruh pedalaman Indonesia. Dan kami bisa punya anak-anak sekolah berasrama di Jakarta. Dan sekarang program sekolah berasrama sudah jalan delapan yang dibangun. Dan masih progres yang kedelapan di Biak. Sumba juga on progress hampir selesai. Semua itu tidak didapat dari Bim Salabim, Alda Kadabra. Kita harus ngandalin Tuhan. Dan saya minta pimpinan Tuhan. Saya selalu tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan untuk tahun depan di tangan pengharapan? Tuhan mau kami kerjakan apa? Tuhan mau bawa kami kemana? Saya pernah cerita di kotbah saya yang lain. Bahwa Tuhan taruh di hati saya untuk berhenti kotbah keliling. Mulai dedikasi waktu saya untuk Youtube. Yang notabene saya tidak dikenal sama sekali. Pendeta kecil. Tapi Tuhan ketika melihat ketaatan. Dan kalau Tuhan yang suruh, Tuhan sertai. Banyak orang yang bilang dia buat ini dan itu. Tapi dia struggling di situ. Maaf. Maksa buka restoran, tapi sepi. Maksa buka gereja, tapi setengah mati. Maksa buka bisnis, gak rugi. Pernah ngalamin itu? Kita penting banget minta penyertaan Tuhan. Bukan apa yang terbaik menurut kita. Tapi apa yang Tuhan mau buat kita. Karena saya pegang ini. Kalau visi itu datang dari Tuhan. Dia akan menyertai. Dia akan sediakan. Kita gak perlu sampai harus berjuang mati-matian. Kan bu Henny berjuang bu. Kita harus lakukan bagian kita yang terbaik. Tapi kalau itu dari Tuhan. Penyertaannya luar biasa bagi kita. Amen. Saya gak pernah ngecek-ngecek Youtube udah berapa subscribernya. Yang ngecek suami saya. Dia yang pantau. Hen, ini luar biasa loh. Kok naik terus nih? Dalam sehari seribu nih. Dalam sehari seribu. Terus saya karena gak ngerti. Saya tanya. Emang kalau sehari naik seribu itu gak biasa? Ya gak biasa lah. Dia bilang. Gerget mereka sama saya. Kok sayangnya nyantai aja. Tapi saya kasih tau. Saya kan gak tau apa-apa. Saya mana tau pandemi akan datang. Tapi di Oktober 2019. Saya bulatkan tekad saya. Untuk bilang sama suami saya yang terganteng sedunia ini. Sayang. Aku akan berhenti kotbah. Mulai Oktober 2019. Mulai 2021. Dia langsung naik alisnya. Kenapa? Kamu mau buat apa? Maksudnya dia udah pikir saya mau meninggalkan panggilan Tuhan gitu kan. Aku mau bangun Cyber Church. Waktu itu gak ada kata online Bapak Ibu. Lalu Tuhan betul-betul sertai. Dan hari ini jadi. Dan dari online pindah ke sini. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau penyertaan Tuhan sangat penting. Saya yakin kita akan mengedepankan hadirat Tuhan di ibadah kita. Mengedepankan kehadiran Tuhan dalam rumah tangga kita. Dan petunjuk pimpinan Tuhan buat masa depan kita. Menjadi yang sesuatu yang sangat penting. Yang kedua. Orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Pasti memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Betul gak? Anda pernah mau ngelamar tapi tanpa persiapan? Orang tuh kalau sungguh-sungguh mau menikahi wanita yang dia cintai. All out. Kalau ada yang cuma pakai gitar doang dinyanyiin mau kawin. Waduh saya ragukan keseliusannya. Saya bikin Jojo kejar saya. Bertahun-tahun untuk nikahin saya. Untuk menguji kerinduan hatinya gitu kan. Lu cuma ngebut kawin karena nafsu. Apa lu memang ngebut kawin karena lu cinta gitu kan. Dari tahun 2000 dia ajak saya nikah. Saya bilang enggak. Ngapain kawin cepet-cepet gue masih muda. Have fun lah. Saya heran. Anak muda zaman sekarang. Umur baru 12 tahun udah cari pacar. Saya kasih tahu. Nikah tuh no turning back. Nikah itu tidak ada jalan kembali. Pere dulu ah. Ngerti pere enggak? Gue bosan kawin. Libur dulu ah. Boleh enggak gue cuti dari suami? No cuti, no pere. Jadi begitu kita nikah. Itu ibarat udah lari tuh udah enggak bisa berhenti gitu loh. Dan saya nikmati masa lajang saya. Gue heran orang jomblo kayak yang kok enggak kawin-kawin? Lu kira kawinnya enak? Enggak selalu enak. Ada enaknya. Seriously. Saya bosan counselingin orang yang mau cerai, mau cerai, mau cerai. Saya selalu bilang gini. Kenapa dulu kamu mau kawin? Terpaksa Kak Heni. Dulu sebenarnya udah banyak masalah. Tapi saya akhirnya yaudahlah kawin aja. Karena kasihan orang tua. Karena udah nyebar undangan. Saya bilang salah. Karena dulu kamu cinta. Orang tuh enggak konsekuensi gitu. Kenapa jadi ngomong pernikahan ya? Orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Pasti kasih Tuhan yang terbaik dong. Sungguh-sungguh gitu loh. Misalnya Bapak Presiden mau datang nih ke Santika hari ini. Kita preparationnya gimana tuh kira-kira? Kayaknya 300 kali lipat daripada hari ini. Serius enggak? Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh mengharapkan kehadirannya. Jadi kita kasih yang terbaik. Makanya kalau ada pemusik tuh yang diajak latihan susah. Enggak usah dipakai. Biar kate lu ngetop. Gue bilangin. Enggak usah lo disini. Kalau penyertaan Tuhan begitu penting. Saya yakin kita itu akan memastikan hidup kita berkenan sama Tuhan. Tanpa perkenanan Tuhan tidak akan ada penyertaan Tuhan. Kalau kehadiran Tuhan sangat penting. Kita pastikan hidup kita berkenan sama Tuhan. Tuhan pasti mau menyertai kita kalau dia sayang sama kita. Dengar baik. Untuk melayani Tuhan tuh enggak perlu full time. Yang penting full heart. Melayani Tuhan tuh enggak perlu harus. Saya full timer gereja. Enggak usah. Yang full time aja belum tentu. Full heart. Bersungguh hati tuh gini. Mencurahkan yang seratus persen. Bahkan seribu persen. Memberikan yang terbaik. Giving all efforts. Giving your best. Orang yang bersungguh hati. Enggak hitungan waktu. Enggak hitungan uang. Karena dia tahu. Hidupnya milik Tuhan. Hartanya milik Tuhan. Saya amaze sama teman-teman yang give all out tanpa dibayar. Saya enggak usah sebut lah ya. Glory to God alone. Mereka mau loh keringet-keringetan di ruangan ini. Dari siang sampai malam sampai subuh. Semalam itu saya saksikan sendiri. Bajunya keringatan. Karena ruangan ini enggak dinyalakan AC selama set up. Waktu kami datang kami kaget. Waduh mereka keringatan. Mereka set up. Mereka enggak dibayar loh. Mereka tuh wholeheartedly. Dan saya sama suami itu enggak tega. Suami saya langsung telepon manajemen hotel. Nyalain AC-nya. Kami bayar. Saya senang punya suami kayak gini. Amen. Gereja jangan enggak mau keluar duit. Kan dapet duit. Makanya nabur lu pada ya. Serius. Kita enggak boleh pelit dong. Orang pelayanan kok panas-panasan. Suami saya langsung telepon. Tolong nyalain AC-nya. Ruangan yang pertama aja pak. Enggak. Dua. Nyalain dua-duanya. Biar dingin semuanya. Dingin enggak bro semalam bro Andi. Luar biasa. Thank you loh suamiku yang terganteng sedunia. Orang tuh kalau sungguh-sungguh sama Tuhan dan mau ngasih yang terbaik. Dia tidak akan asal-asalan dengan hidupnya. Dia enggak akan pelayanan kerja tuh asal jadi. Enggak sembarangan. Orang yang bersungguh hati tuh tiga. Yang pertama well planned. Direncanakan baik-baik. Dipikirin mateng-mateng. Yang kedua well prepared. Well trained. Enggak cuma dipikirin tapi disiapin baik-baik. Yang ketiga well done. Dikerjakan dengan yang maksimal. Katakan amin. Orang yang bersungguh hati. Dia enggak bisa punya ada exit door just in case. Enggak ada just in case. Harus sukses. Amen. Taukah anda bahwa. Kalau kita melayani dengan kesungguhan hati tuh bedanya dimana? Bahwa dengan waktu yang sama. Dan tenaga yang sama. Anda dapat memberikan hasil yang berbeda. Dan rewardnya pun beda. Saya kasih contoh. Satu kali. Saya lihat staff saya yang di rumah. Kami tuh kan piara burung di rumah ya. Saya seneng denger suara burung. Saya lihat dia bersihin kaca. Kan kacanya pasti penuh kotoran burung ya. Dia ambil kanebo. Kering posisinya. Ya agak basah-basah demek dikit lah. Terus dia gosok-gosok. Saya sambil trackmail. Saya sambil trackmail. Saya lihat yang dia kerja. Dia gosok-gosok kotoran burung itu. Copot kotorannya. Tapi bercaknya tinggal. Saya sambil trackmail. Saya gereget. Hei. Ambil ember isi sabun. Ambil itu loh. Busa cuci piring yang kasar bersihin. Saya mau tanya. Ngelap pakai kanebo. Sama ngelap pakai sabun sama sikat itu. Sebenarnya lebih enteng mana? Mungkin akan lebih ribet harus ngelap lagi. Harus disirem dilap. Tapi tenaga yang dikeluarkan lebih capek yang kering dong. Kalau itu kan berkali-kali dia gosok gak hilang-hilang. Begitu dia nurutin saya. Dia sek-sek hilang. Sek-sek hilang. Tinggal semprot pakai selang. Bersih. Baru dia lap pakai kanebo. Saya tanya. Bagusan mana coba hasilnya? Dengan waktu yang sama. Dan energi yang sama. Kita bisa memberikan hasil kerja yang berbeda. Bahkan upahnya beda. Coba Anda bikin biskuit atau kukis. Waktunya sama. Tenaganya sama. Tapi cara Anda meletakkan nilai terbaik dan kesungguhan hati. Itu akan memberikan hasil yang berbeda. Anda bisa bungkus kukis itu hanya dengan plastik mica. Atau Anda mau upaya lebih. Anda bungkus dengan toples yang cantik. Dan dikasih pita. Sentuhan akhirnya beda. Karena Anda ingin memberikan yang terbaik. Saya mau tanya. Akan dijual lebih mahal yang mana? Yang pakai plastik mica. Atau yang pakai toples cantik. Toples cantik. Kita akan dapat reward yang berbeda. Matius 5 N4.1 berkata gini. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil. Berjalanlah bersama dia sejauh dua mil. Saya percaya bahwa Yesus sedang ngajarin ekstra mile disini. Bahwa sebagai anak-anak Tuhan. Kita itu harus berani doing ekstra mile. Kenapa anak-anak Tuhan di marketplace kebanyakan justru memble. Kalah sama orang-orang yang gak kenal Tuhan. Padahal mereka orang-orang yang denger firman gitu loh. Karena disini kebanyakan orang Kristen hanya mengendalkan kasih karunia. Sementara orang yang gak kenal Tuhan. Dia ngerti kalau mau kaya harus kerja keras. Kalau kamu mau sukses. Kamu harus kerja sungguh-sungguh. Jangan sampai kita yang ngerti kasih karunia. Kita malah menyia-nyiakan kasih karunia. Kita cuma ya berdoa. Tuhan sertai usahaku. Tuhan berkati karirku. Supaya aku dipromosi sama Tuhan. Saya percaya Tuhan kita Tuhan yang adil. Orang yang kerja sungguh-sungguh pasti lebih berhasil. Orang yang berani bayar lebih pasti akan lebih diberkati. Kalau anda ingin diberkati Tuhan. Saya kasih tau bisnismu itu gak cukup cuma didoain aja. Saya percaya bahwa keberhasilan adalah yang pertama penyertaan Tuhan. Katakan amin. Tapi yang kedua. Yang jadi bagian kita tuh ini. Yang membedakan orang itu berhasil gak berhasil. Laku gak laku jualannya. Adalah kualitas produknya. Saya bukan lagi seminar bisnis. Tapi saya pengen anak-anak Tuhan tuh belajar ngasih yang terbaik. Berapa banyak anda yang punya usaha jual makanan? Saya mau kasih tau. Kalau anda mau buka warung restoran jual makanan. Please kasih coba dulu masakanmu ke saya. Saya gak bakal makan semua. Saya cuma mau nyicipin satu kali icip gitu aja. Kenapa? Saya akan jujur kasih tau anda. Ini enak dan layak dijual atau enggak. Kalau kamu kasih ke pacarmu dia bilang gini. Enak sayang. Wonderful. Gak ada kalau gue. Gak peduli kaya gak peduli miskin. I'll tell you to your face. Yes or no. Saya tuh kesel kalau beli makanan gak enak. Kenapa tau gak? Kita rugi bandar. Pertama. Waktu kita makan. Kita jadi tambah gendut. Yang kedua. Kita udah keluar duit. Kalau gak enak biasanya kita buang. Rugi gak? Yang ketiga. Orang yang masak itu. Gak sadar dia masaknya gak enak. Kita makannya udah menderita banget gitu loh. Apalagi suami saya tuh. Paling gak suka kita makan gak habis. Dia akan bilang gini. Jangan buang-buang makanan. Sini saya habisin. Eh jangan. Ngapain kamu besar-besarin perut. Di mulut gak enak. Please lah. Kalau dagang tuh yang terbaik gitu loh. Jangan cuma mikir cari untung. Give all effort. Yang jualan asuransi. Jangan cari temen itu dengan satu motivasi. Jadi klien ya. Bertemanlah sebaik-baiknya dengan sebanyak-banyaknya orang. Kalau kamu tuh temen yang baik. Temenmu sakit. Kamu kunjungin ke rumah sakit. Kamu bawain buah. Kamu whatsapp tanya. How are you? Are you okay? Are you better? Udah lebih baik belum? Meskipun dia gak beli asuransi sama kamu. Jangan cuma perhatian sama klien doang. Malah ada yang lebih parah. Agent asuransi udah kita beli sama dia. Gak diperhatiin lagi. Anak-anak Tuhan gimana mau sukses di marketplace? Kalau gak giving the best. Justru harusnya kita lihat standar terbaik tuh apa. Jangan lihat gini. Nih ya saya mau kasih tau. Kenapa orang tuh gak excellent. Kemalasan. Orang males tuh akan bilang gini. Ngapain datang lebih pagi? Ngapain kerja lebih keras? Ngapain lembur-lembur? Gaji tetap sama. Ada lagi orang yang gak excellent dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena dia tidak menguasai pekerjaannya. Berarti tempatnya salah. Gak bisa nyanyi mau nyanyi. Gak bisa masak mau masak. Tapi meskipun anda bisa masak. Belum tentu anda harus buka restorannya gak Marlon. Karena saya lebih seneng Marlon ada di gereja. Karena emang dia hamba Tuhan kan. Kenapa orang malas? Tidak excellent. Karena mereka gak menghargai karyanya sendiri. Saya kasih tau ya. Saya gak akan mau sembarangan. Kotbah di depan orang. Saya persiapain materi ini tuh. Udah minggu lalu. Terus saya repeat lagi. Saya baca lagi. Saya repeat lagi. Saya baca lagi. Saya renungin lagi. Why? Karena karya kita bicara soal kualitas kita. Karya kita bicara soal nilai kita. Kalau anda sembarangan melepaskan karya anda. Sembarangan melepaskan produk-produk anda. Sorry. Orang gak akan percaya lagi sama anda. Mana ada boleh begini. Tergantung penyertaan Tuhan lah. Nanti kotbahnya bagus atau jelek. Gak bisa gitu. Harus persiapan. Kita seringkali menurunkan effort kita. Karena mengandalkan kasih karunia. Kenapa orang gak excellent? Karena mereka gak menghargai orang lain. Kalau anda menghargai orang lain. Anda gak kasih orang tuh asal-asalan. Satu kali ada seorang ibu yang sangat cantik. Saya gak tunjuk karena nanti dia malu. Dia bawain saya kue buatannya sendiri. Fresh from the oven. Cantik banget kuenya. Dan dia ulang-ulang bilang gini. Aduh, puheni. Maaf ya kalau gak enak. Maaf ya kalau gak enak. Terus ngomong gitu. Saya bingung kenapa dia ngomong gitu. Saya penasaran dong. Sebenarnya saya kan lagi ngurangin karbo. Bapak ibu, sekedar pengumuman. Saya malam itu pulang. Saya buka. Gak kuat gue. Gue potong langsung. Cakep banget nih kue. Saya potong. Saya mau lihat dalamnya. Begitu saya angkat. Oh beautiful. Kue marble dulu loh. Saya makan langsung gini. Enak begini bilang gak enak. Gimana sih? Karena orang itu menghargai orang yang dia kasih. Dia gak mau ngasih yang gak enak. Dia ngasih yang terbaik. Daripada anda bikin orang lain gendut. Terus gak enak. Menin jangan kasih. Makanya saya belajar. Kalau ada staff yang ulang tahun. Ataupun anak-anak asrama yang ulang tahun. Saya prefer kasih angpau. Ngerti angpau? Cien. Fulus. Maneh. Kenapa? Daripada kalian beli lagi jam dinding. Jam dinding mau pasang dimana lagi. Betul gak? Kalian beliin sepatu. Ukuran sepatu tuh tricky. Nomor yang sama belum tentu kita cocok. Betul gak? Tapi saya bersyukur gini. Saya percaya orang yang ngerti ngasih yang terbaik buat dirinya adalah dirinya sendiri. Karena dia tahu apa yang dia mau. Jadi saya akan akhiri karena waktu saya habis. Datang lagi minggu depan saya lanjutin. Ukuran yang terbaik yang kita bisa kasih dalam hidup kita adalah seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Standar terbaik kita adalah seperti untuk Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh ngerti bahwa yang kita lakukan ini haruslah seperti untuk Tuhan. Saya yakin kita gak main-main. Kalau anak Tuhan gak berhasil dalam pekerjaannya. Kalau anak Tuhan gak sukses dalam karirnya. Saya kasih tahu kita akan malu-maluin Tuhan. Bagaimana Tuhan mau melimpahkan kekuatannya dalam hidup kita. Kalau kita gak bersungguh hati dalam setiap karya kita. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya percaya kalau semua anak Tuhan punya mentalitas ini. Gak ada lagi yang kere. Saya kasih tahu, saya gak pernah pandang orang rendah. Tapi kalau anda kere, anda tidak memuliakan Allah. Kalau anda banyak hutang, anda tidak akan memuliakan Allah. Saya ingin jemaat impact community Indonesia berkemenangan. Karena itulah kami dari gereja berani investasi. Mengadakan kelas pelatihan untuk digital marketing. Kita mau anak-anak Tuhan sukses di bidangnya. Kita ngasih pelajaran financial freedom. Bagaimana orang bijak mengelola keuangan. Bahkan upcoming pemuritan untuk ibu-ibu. Kita mau berkemenangan dalam rumah tangga. Dimulai dari ibunya. Karena biarpun Bapak adalah kepala, istri itu lehernya. Saya berdoa anda diberkati. Keep excellent. Mali bersungguh hati cari Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapak di sorga berdoa supaya setiap taburan firmanmu jadi kebenaran yang memerdekaan. Setiap mereka boleh hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Ada kasih karunia Tuhan yang membuat mereka punya rasa yang haus dan lapar untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Berkati apa saja yang mereka kerjakan Tuhan. Biar nama Tuhan selalu dipermuliakan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Terima kasih telah menonton. Tuhan berdoa. Saya percaya kita semua sudah berkati firman Tuhan sebabkan Henny Kristians tentang bersungguh hati. Yang pertama mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Satu firman Tuhan yang menginspirasi. Bahkan juga memberikan pada kita arahan untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkenaan di hadapan Tuhan. Jangan lupa direnungkan dan dilakukan. Dalam kesempatan ini kami ingin memberikan pengumahan. Dan mari bergabung dalam ibadah IPEC Komite Indonesia hari, minggu, besok. Jam 10 pagi, waktu sepingin barat. Press ownership masih dilayani oleh Marlon Bolung. Pasti kita akan diberkati. Mari bergabung juga dalam ibadah IPEC Komite Indonesia hari Sabtu depan. Tanggal 13 Agustus jam 6 sore. Dan hari minggu depan, tanggal 14 Agustus jam 10 pagi waktu sepingin barat. Press ownership akan dilayani oleh Frenkie Kunchoro. Dan setiap ibadah minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Akan diadakan kembali baptisan air pada hari Jumat tanggal 19 Agustus jam 5 sore. Waktu sepingin barat di Kelabak Gading Jakarta Utara. Bagi saudara yang rindu dibaptis dan belum dibaptis selam. Anda silakan bisa mendaftarkan diri Anda. Maka admin kami akan segera memfollow up saudara untuk bisa mengikuti ibadah baptisan air. Good news! Gereja IPEC Komite Indonesia akan mengadakan gereja tetap buka atau ibadah secara on-site. Anda bisa hadir dalam ibadah perdana besok minggu jam 10 pagi tanggal 7 Agustus di Santika Hotel Kelabak Gading Jakarta Utara. Saudara bisa langsung segera datang. Dan datang lebih awal karena tempat sangat terbatas. Nah khusus untuk minggu depan dan selanjutnya. Mulai tanggal 14 Agustus, gereja on-site IPEC Komite Indonesia akan diadakan 2 kali ibadah. Jam 9 pagi dan jam 11 pagi waktu sepingin barat di Hotel Santika Kelabak Gading. For more info, Anda bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca. Kita akan bisa menikmati ibadah bersama-sama secara on-site. Banyak orang yang diberkati lewat ibadah minggu lalu. Khusus intern antara anggota member IPEC Komite Indonesia. Dan saya tidak mau serai kelewatan untuk bisa menikmati lawatan Tuhan bersama-sama. Bagi sering diberkati lewat ibadah IPEC Komite Indonesia. Anda ingin memberikan persembahan atau perpuluhan. Atau Anda ingin memberikan donasi bagi pendidikan anak pedala Indonesia. Atau memberikan donasi buat mereka yang terdampak akibat COVID. Sehingga mereka bisa bangkit kembali. Anda bisa menyalurkan persembahan, perpuluhan, atau donasi saudara. Pada nomor rekening yang ada di layar kaca. Segenap hati mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan support saudara. Sehingga lewat bantuan saudara mereka dikuatkan, kerajaan Allah semakin diperluas. Dan terutama kami berdoa agar setiap benih yang sudah tabur Tuhan kembalikan berlipat gali ganda. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang dan mencari. Dan sungguh-sungguh melihat orang yang hatinya tulus dalam memberi. Baik kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Bapak di surga terima kasih untuk ibadah. Di mana Tuhan menyertai dari awal pertengahan sampai akhir segala kemuliaan bagi Tuhan. Hamba berdoa buat umatmu yang sakit, disembuhkan, ditolong Tuhan. Mereka yang merindukan jawaban doa biarlah Tuhan boleh membukakan. Yang terbaik untuk mencurahkan yang sesuai dengan kebutuhan umatmu. Sehingga umatmu bisa boleh mengalami kelegaan. Hamba berdoa biar juga kebutuhan-kebutuhan mereka terpenuhi. Untuk mereka bisa membayar hutang, untuk mereka bisa membayar cicilan, untuk mereka bisa membayar kontrakan, uang sekolah. Bahkan juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Serta juga Tuhan memberkati buah pekerjaan tangga mereka, usaha mereka. Bahkan juga kehidupan mereka dilindungi Tuhan rumah tangga mereka pun harmonis. Bahkan buat mereka yang sedang mengalami konflik biar Tuhan memberikan kelegaan, kedamaian, dan pemulihan. Dan buat mereka yang sedang saat ini sedang mencari pasangan hidup biarlah Tuhan mempertemukan dengan yang terbaik. Buat mereka yang sedang mempersiapkan pernikahan biarlah Tuhan sempurnakan. Mempurnakan proses untuk mereka bisa saling mengenal satu dan lain. Itu semakin hari semakin dibukakan dan disingkapkan. Dan persediaan Tuhan selalu ada. Sehingga pada waktu mereka merayakan pernikahan. Mereka semua bisa menikmati berkat Tuhan. Dan juga buat mereka yang merindukan keturunan biar Tuhan memberikan buah hati yang terbaik. Mereka juga berdoa pemerintah bangsa kami agar Tuhan menjaga dan melindungi negara ini. Dari pemaparan covid. Dan juga dari semua orang-orang yang berniak untuk menghancurkan negara ini. Kami mau tolak dalam nama Yesus Kristus. Dan kami minta biarlah Tuhan melindungi negara ini dari pihak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biar Tuhan tetap menjaga keamanan dan stabilitas politik yang ada di Indonesia. Juga berikan hikmat bahwa pemerintah kami agar menjalankan terus dengan takut dengan Tuhan. Dengan kebenaran dan keadilan untuk terus menjaga kedamaian serta juga toleransi satu dengan yang lain. Sama juga berdoa agar Tuhan juga menolong supaya di bulan Agustus ini merupakan bulan kebangsaan. Biarlah Tuhan memberikan rasa cinta kepada negeri kami Indonesia. Sehingga kami boleh terus berdoa, kami boleh terus kontribusi yang baik di negara ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat seumatmu sudah memberikan persembahan, perpuluhan Tuhan perhitungkan dan Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Dan juga usaha mereka makin lancar. Karena mereka makin meningkat. Kesehatan mereka makin perima. Bahkan mereka punya keluarga harmonis. Pergulungan mereka Tuhan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kau berlimpa-limpa. Memperluas daeramu ke kanan-kiri mengangkat karirmu tinggi-tinggi. Buat setiap usahamu berhasil dan studimu tidak ada gagal. Setiap perencanaanmu ada campur tangan Tuhan menyertainya. Dan kiranya Tuhan menghalaukan kau segala malapetaka. Sakit-benyakit dan marah bahaya kiranya berkat. Yang ada di bawah bumi, muka bumi, bahkan di atas bumi ini. Tercurang melipa-limpa dalam hidupmu. Sehingga hidupmu akan sekedar diberkati. Tapi jadi berkat bagi banyak orang hamba. Memateraikan dengan firman kasih karuniamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua sudah diberkati sama-sama katakan. Amen. Terima kasih dong mengikuti ibadah weekend service Impecom di Indonesia. Jangan lupa mengikuti ibadah online besok. Jangan sepuluh pagi. Dan bagi seorang yang rindu untuk datang ibadah on set. Silahkan langsung datang ke Santika Hotel Kelabakadin jam sepuluh pagi. Jangan terlambat. Datang lebih awal. Agar kita bisa menikmati tempat duduk yang nyaman. Tuhan Yesus mengasih kita. Engkau Tuhan berkuasa. Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tanganmu kuserahkan seluruh hidupku. Tidak ada yang mustahil bagimu. Yesus ku. 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 Tidak ada yang mustahil bagimu. Yesus ku.